Assalamualaikum sahabat lovers, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya Kapolah Subang shock dan kaget di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini Namun sahabat lovers, partinya kalian semua kecewa ya Karena pelakunya belum juga ditemukan dan masih berkeliaran hingga saat ini Tapi tak ada salahnya juga jika kalian terus ikuti perkembangan Subang Dan semoga doa kalian semua, kasus Subang berdarah ini segera terungkap pelakunya Dan akan kita kawan perkembangannya hingga kasus ini tuntas Pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hingga 2 hari menjelang bulan ketiga Belum juga terjawab siapa pelaku atau otak di belakang kasus tersebut Lamanya pengungkapan pembunuhan ibu dan anak di Subang membuat publik disuguhi berbagai macam perasaan Berdarut-darutnya pengungkapan kasus tersebut membuat publik penasaran Gemas hingga ada momen-momen yang mengejutkan Itu pula dialami oleh Kapolah Subang AKBB Sumarni Yang sok dan kaget saat mendapat pemberitahuan mengejutkan dari salah satu saksi utama kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang Namun sahabat lovers, sebelumnya mohon untuk menyimak video ini sampai habis Agar kalian tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe Serta aktifkan tombol notifikasi agar anda tidak ketinggalan info terupdate dari kasus Subang Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya Kapolah Subang AKBB Sumarni sok dan kaget atas apa yang telah dilakukan oleh anak buahnya Terkait soal TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang Yang terjadi pada 18 Agustus 2021 dengan korban Tuti Suhartini dan Amelia Mustikaratu Kekagetan Kapolah Subang AKBB Sumarni mengemuakan dari keterangan kuasa hukum Yoris dan Danu Yaitu Ahmad Taufan Yang membacakan klarifikasi soal keberadaan Yoris Soal keberadaan Yoris di TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada 19 Agustus 2021 sore Mengutip dari kanal Youtube Harry Susanto yang ditayangkan pada serasa 16 November 2021 Ahmad Taufan memberikan pernyataan klarifikasi terkait kejadian di TKP pada tanggal 19 Agustus 2021 sore Dalam pernyataan Ahmad Taufan berdasarkan keterangan Yoris Kliennya itu pernah menceritakan kepada Kapolah Subang AKBB Sumarni Soal kanit Tariono yang menyuruh Yoris untuk mengambil mobiliaris milik Almarhumah Amel Yoris pun menceritakan soal kanit Tariono yang menyuruhnya untuk mengambil mobiliaris kepada Kapolah Subang Saat itu Kapolah Subang kaget dan shock mendengarnya Tutur Ahmad Taufan Dan perlu diketahui pada tanggal 19 Agustus 2021 Bahwa Yosef, Mulyana dan juga Yoris pergi ke TKP Dan dari kunjungan ke TKP itulah sekarang konflik antara keluarga semakin meruncing Saling tuduh dan saling lempar kesaksian Mungkinkah kasus terungkap dikarenakan banyaknya saksi kunci yang saling aduk kesaksian Dan kemungkinan dari salah satu saksi kunci itu mengetahui rahasia besar dibalik kasus Subang berdarah ini Nah bagaimana tanggapan sahabat lover semuanya? Cantum di kolom komentar Dan terima kasih selalu setia mengikuti perkembangan kasus Subang di channel Jejak Seleb Sampai jumpa di pembahasan Subang selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya